Intro Sebagai bentuk perhatian pemerintah dan toleransi terhadap umat Kristen yang merayakan Natal, Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa didampingi Kapolres Badung, Yudit Satria Hananta, bersama Muspida Badung memantau pelaksanaan Misa Natal di lima gereja di wilayah Badung. Perayaan Misa Natal tampak aman dan kondusif. Rombongan berangkat pukul 18.30 Wita dari Pus Pembadung menuju gereja Katolik Kristus Raja Abian Base dan disambut peneta serta umat Kristen yang tengah melakukan persiapan Misa Natal. Selanjutnya rombongan memantau pelaksanaan Misa Natal di gereja protestan Galang Ningyang Abian Base yang terletak hanya beberapa meter dari lokasi pertama. Wakil Bupati Ketut Suyasa juga menyempatkan diri memberikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristen yang sudah mempersiapkan diri secara khusus hari lahir Yesus Kristus ini. Rombongan kemudian bergerak menuju gereja Gosana Kwanji Dalung Kota Utara. Di gereja ini, Wabup Suyasa mengungkapkan harapannya umat beragama menjaga kerukunan dan kebersamaan antar umat sehingga kenyamanan dan suasana kondusif dapat dipertahankan. Setelah itu, rombongan menuju gereja yang berlokasi di Puja Mandala, Nusa II untuk meninjau Misa umat di gereja protestan GKPB Jemaat Bukitua dan gereja katolik paroki Maria Bunda segala bangsa. Pada kesempatan tersebut, Wabup Suyasa mengungkapkan PMK Badung mengharapkan toleransi antar umat beragama terus dijaga sehingga Misa Natal bisa berlangsung kondusif. Tidak lupa dirinya mengapresiasi kesinggapan petugas keamanan yang menjaga kenyamanan dan kekusukan umat Kristen yang tengah bersembayang. Raya Natal secara keseluruhan juga diharapkan berlangsung aman. Jadi pada malam hari ini kami melakukan kunjungan ke beberapa gereja yang ada di Kabupaten Bandung ini. Dalam rangka kita bersama-sama, kita ketahui bersama bahwa setelah-setelah kita umat Kristiani akan menyambut hari Natal di tahun 2017 ini dan pada malam hari ini semua umat Kristiani melaksanakan ibadah. Dan tentunya kunjungan kami ini yang pertama dan utama sekali adalah kita ingin menunjukkan rasa solidaritas kita sebagai umat antar beragama dan kemudian dari sini juga kita membangun dan memperlat rasa syarat-syarat kami kita bahwa pemerintah bersama Muspida, baik dari Kabupaten sampai dari Kecamat, sampai dari kelurahan dan desa, juga kita ikut mengantarkan dengan doa kita agar syarat-syarat kita umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah pada malam hari ini dan tentunya dalam melaksanakan memperingkatan hari Natal yang merupakan hari kelahiran Yesus Kristus bisa selalu diberkati. Dalam malam hari ini bahwa mereka semuanya melaksanakan ibadahnya kita dapat dengan sebaik-baiknya, dengan rasa suasana kebatin yang aman dan nyaman tanpa ada satu gangguan dan hamatan dalam bentuk apapun. Dan tentu kehadiran kami juga setelah tidak langsung juga ikut mendoakan agar pelaksanaan Natal ini bisa terlaksana dengan baik dan kita doakan semua masyarakat kita dan rakyat Tuhan Bandung juga semua dalam keadaan aman. Gereja terakhir yang dipantau adalah Gereja Eklesia Tuban. Suasana persebayangan terlihat sangat ramai dan jemaat memanat di halaman gereja. Suasana sangat kondusif, meski umat Kristiani yang bersebayang berasal dari berbagai daerah bahkan wisatawan mancanegara tampak mengikuti misan Natal di Gereja Eklesia Tuban.